ditutup dengan engulfing candle tapi masih berada di atas 73-1 kita ya berharap si komposit ini mampu bertahan atau settle di atas level tersebut ya melihat dari stochastic MACD juga sebenarnya gak enak kayaknya itu dulu untuk si komposit jadi strategi untuk sekarang melihat keadaan komposit seperti ini ya penting lah untuk mengatur resiko jadi apakah emang harus card, apakah emang harus take profit dan lain sebagainya oke kita langsung ke ranking PNLF take profit 5.50 tercapai Bismillah masih masih terpantau kuat walaupun ema CD nya juga ada penurunan kan histogram daily nya dan stochastic berada di area overbought hari ini ditutup dengan gravestone doji bagi yang punya barang di 5.50 take profit gak masalah mengingat keadaan nih HSG yang kurang kondusif atau yang punya barang di sekitar 5.50 bisa pasang trailing profit di level 6.80 yang gitu tadi mencet apa ya oke itu untuk Bismillah sekalian deh kita cek skor sama ranking ya skor masih oke ranking juga naik dari 4 menjadi 2 tapi yang penting kayaknya dia masih di berada di 5 besar menurut ranking list setelah itu panin panin kita lihat dulu seolahnya kan kita gak ada tradingan sebenernya di pak di saham ini skor masih bagus total 5 penurunan ranking cuma 1 dari 2 menjadi 3 secara keseluruhan ya masih oke lah untuk di hold kecuali dia udah keluar dari list terusnya perubahan skor sama ranking menurun cukup signifikan nah itu baru dipertimbangkan untuk taking profit untuk panin PNBN terpantau aman PNBS juga oke mengkhawatirkan sebenernya kita lihat dari skor dan ranking skor masih oke terusnya ada kenaikan ranking juga kayaknya gak masalah selama dia settle di atas 8-3 summary untuk si PNBS itu setelah itu ABMM ini kayaknya kita mesti cek juga si skor sama rankingnya skor masih oke terusnya penurunan ranking dari 3 menjadi 6 sedikit mengkhawatirkan hasilnya jadi yang punya barang di 2740 siap-siap untuk taking profit boleh pas opening besok ataupun majuin majuin trailing profit ke 3400 yang punya barang dari sekitaran 2740 itu untuk si ABMM setelah itu ada Agi oke Agi hari ini ditutup dengan bulis harami kalau dia berhasil break high 2590 kayaknya trailing profit diubah ke 2350 jadi kita masih menunggu apakah si Agi ini mampu break ke atas 2590 atau enggak untuk saat ini trailing profit di 2120 ataupun di 2300 yang masih relatif aman begitu untuk si Agi semgr masih boleh di hold selama 7550 enggak tertembus heel heel kita masih menunggu break ke atas 1535 bisa dipantau dalam waktu dekat ggrm ggrm sama hmsp terpantau terpantau kenceng hari ini kayak ini kan hampir 7% terusnya hmsp juga 4% tapi untuk tradingannya melihat dari chart sepertinya belum ada breakout pointnya jadi kita lewatin aja dulu goto kita lewatin walaupun hari ini candle nya engulf MRT masih terpantau aman lah untuk target berikutnya ada di 2600 jadi kita enggak usah cek dulu scores atau ranking akra kemarin posting piercing candle tapi sepertinya masih boleh di hold yang punya barang 1090 enggak ada perubahan LPPF LPPF tinggal tunggu break ke atas 4150 untuk sinyal belinya jadi dipantau aja dulu hmsp tadi udah unvr unvr masih terpantau aman chart sehat atau trading profit ada di 4510 breeze kita masih menunggu break ke atas 1595 untuk average up dan open posisi baru mbss rebound dari entry point 1085 bagi yang punya barang masih boleh di hold selama 1000 enggak tertembus untuk target berikutnya ada di 1250 3 kita lewatin bisa juga kita lewatin oke yang bisa dibeli langsung untuk besok kayaknya belum ada smgr ya masih deket deket 7350 sih sebenarnya kalau pun ada yang berniat untuk beli silakan cut loss ada di 7050 setelah itu ya mbss boleh langsung dibeli cut loss hari ini sampai situ dulu ya ngeliat dari komposif kurang enak sebenarnya sih ya udah sampai jumpa di hari kamis besok terima kasih